Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Om Nala Budaya, Salam Sejahtera dan Salam Kepunjikan Para pemirsa yang dirahmati Allah untuk kesempatan pada malam hari ini Saya bersama Keagang Arya Bumi Salah Satu Dan ini kita sawan ya Para pemirsa kita sawan kesama kebeliannya Yai Hisol Beliau salah satu pendiri, perintis, Pondopasantrenapog ya Himmatullu Khairia Himmatullu Khairia di wilayah Ngasin Ngasin Kecamatan Palung-Panung Dan untuk materi pada malam hari ini Para pemirsa itu materi yang kami tayangkan Yang kami sajikan bagi panjangan semuanya Itu materi sedikit berbeda Dan materi ini saya yakin sangat sekali bermanfaat Bagi panjangan semuanya yang di luar sana Karena ini menyangkut pemikiran dan rasa pribadi Materinya yakni bagaimana kita bisa melewati rasa takut Dan keraguan Dan yang jelas materinya sangat berharga bagi banyak semuanya yang di luar sana Ikuti terus giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam Ya bermisah yang dirahmati Allah Pada kesempatan pada malam hari ini Semoga informasi yang akan disampaikan sama beliau nya Mursid paranormal Mungkin saya langsung ke Kiai Hisol Monggo Kiai Langsung ajang jenengnya Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi waktu Nabi Muhammad hujwa ini kan mumpung masih bulan Muharram ini Jadi ini tanggal 16 16 Kalau kemarin itu rencana kemarin itu saya telepon Bisa datang pas malamnya Kita akan membuat ritual-ritual khusus Tapi gak ada yang hadir Alhamdulillah saya ritual sendiri Jadi Alhamdulillah di tanggal 16 Muharram ini Tetap kita intinya berkaitan dengan Muharram Jadi ada hal yang perlu diabadikan Jadi di saat Nabi itu hijrah ke Medina Itu dia tidak langsung ke utara Tapi beliau dengan Abu Bakar itu ke selatan dulu Guang arah dulu ya Guang arah ke selatan Kemudian masuk Gua namanya Gua Tur itu ya Di situ Ya Allah betapa hebatnya Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu'an itu menjaga bagaimana Nabi itu Jangan sampai ketangkap orang kabir Sangat menahan rasa takutnya itu Wah Masya Allah Sehingga bahasa di Al-Quran itu Nabi pernah berkata itu Setiap hadikan di Al-Quran La tahof wa la tahzan Inna Allah hama'ana Jangan engkau takut Wahai Abu Bakar Bahasanya begitu Wa la tahof wa la tahzan Dan jangan sedih Inna Allah hama'ana Ini inti Inti Dari pada Muharram itu Dan ini sangat-sangat berhubungan dengan kondisi pandemi saat ini Betul Kalau kita itu menghilhami Muharram tahun 1443 hijra ini Bahasa la tahof wa la tahzan Inna Allah hama'ana Benar-benar betul Kita lasar Insya Allah Namanya pandemi ini akan kita lalui dengan selamat Karena Iman Kiwat Iman juga kiwat Ya betul Otomatis aman Itu intinya itu Mungkin ada teknik-teknik ya Untuk menghilangkan seperti itu Karena kan Beda orang beda Intinya hanya sederhana Orang takut itu akan takut Dengan dirinya sendiri Takut itu dengan Di saat dia itu dilaksanakan Ya biasanya-biasa saja Sama halnya orang itu Isolasi mandiri Istilahnya begitu Di saat dilaksanakan Ya biasanya Biasa-biasa saja Vaksin katanya Begin-bgin Ternyata vaksin juga gak apa-apa Iya-iya Jadi Nyantai aja hidup Seperti ke agengnya loh Yang penting bahagia Jangan lupa Beliwanya ini Nah ini Yang penting bahagia Rokokan Nah itu Konsep hidup Yang penting bahagia Kayak ini Kadang kita ini kan Ketemu rasa takut Itu kan tidak bisa Diciptakan Spontanitas Untuk bagaimana Itu bisa Menghindar Dalam waktu Sekejap itu Konsepnya Atau caranya Seperti apa Kadang kita ini Tahu-tahu ketemu polisi Mungkin rasa cinta Ketemu polisi Kaget Kan gitu kan Ketemu polisi Kadang Seperti itu Mungkin loh Takut Takut itu Memang fitranya manusia Jadi Setiap manusia Pastilah ada rasa takut Ada Memang ada Jadi Bagaimana cara mengendalikan Rasa takut Itu saja Tidak ada orang yang Tidak punya rasa takut Betul Itu memang Betul Sedawan bayi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tadi konsepnya Tadi kita meyakini Bahwa Allah itu Bersama kita Ya itu harus yakin Minallah ma'ana Itu tadi Modal dasar utama Kalau kita sudah bersama Allah Kalau kita takut Kalau kita ditemani Teman saja Ibarat jalan-jalan Ibarat kita Jalan-jalan Sendiri Di waktu malam Ditemani Teman saja Kalau orang satu Mungkin takut Kalau nanti orang berlima Mungkin takutnya hilang Kalau kita sudah yakin Minallah ma'ana Ya sudah Tidak ada takut Insya Allah Minimal itulah Cara kita Kita mengendalikan Jadi Keyakinan kita Akan perlindungan Allah Keyakinan kita Akan dijaga Allah Ini yang Kunci utama Untuk menghindari Atau mengendalikan Rasa takut kita Memang Di Al-Quran itu ada Di agen Jadi manusia memang Pada sesuatu Itu punya rasa takut Siapapun Siapapun Di Al-Quran Di surat Al-Baqarah Ayat 155 Itu ada Wala nabluan nakum Bishai'in Minal khobi Wal ju'i Wenaksim minal ambal Wal angbus Basamarot Babasiris syawbirin Disitu digambarkan Bahwa Bahasanya itu Wala nabluan nakum Bishai'in Jadi benar-benar Saya itu Allah Mencoba kamu Kalau kita manusia Hamba Allah Pati dicoba Dicoba apa? Minal khof Dari rasa takut Minal khof Kemudian Juh Juh itu Takut lapar Orang semuanya takut lapar Walaupun DPR Tetap takut lapar Lapa lagi Nah tadi itu yang menarik Itu kan begitu Sehebat-habat Apapun Orangnya itu Di saat dimarahi Istri ya Takut Kemudian Wenaksim minal ambal Kurang harta Kemudian Adal Angfos Degradisi mental Kemudian Wasamarot Kekurangan Panennya Berkurang Dan yang paling Beruntung itu Babasiris syawbirin Beruntung orang yang bersabar Bunyinya itu Sabar 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 Ya mungkin ditambahkan Ke akhir Ya dan memang Takut itu Setelah saya katakan Di awal itu Memang kawan bahaya Setiap orang Entah itu Takut dengan Kemiskinan Takut dengan Dimarahi istri Takut dengan Hal apapun Masa depan Manusiawi Manusiawi Dan semoga Rasa takut itu Memotivasi Dan minimal Dengan rasa takut itu Juga bisa Dijadikan satu Motivasi Artinya motivasi Berarti kita Lebih berhati-hati Jadi kita ambil Sisi positifnya Jadi Tergantung kita Dalam menyikapi Menyikapi Jadi seperti itu Jadi obatnya Takut ya itu tadi Inallah ma'ana Dan sabar Kemudian Meningkatkan Keyakinan Di taiman kita Bahkan dalam Saya dulu Pernah Belajar Hilmu sedikit Hilmu Masalah Cakra dalam tubuh Kalau kita itu Melewati cakra kedua Ini takutnya luar biasa Jadi melewati Rasa takutnya Itu luar Makanya Banyak pelaku spiritual Kalau melakukan itu Sampai terjadi gila Pada tengah jalan Ini karena Harus dilewati Cakra mulai Dari cakra kundalini Sampai cakra mahkona ini Ini harus Dan cakra yang kedua Ini pasti kita Harus mengalahkan Rasa takut Rasa takut Bahkan ini pengalaman Spiritual saya sendiri Pernah saya ini Ya mohon maaf Pernah itu Ke belakang sendiri Saya tidak berani itu Pernah Jadi Memang itu Proses Nah ternyata Kita bisa menguasai Hanya dengan Berserah diri Berserah diri Berarti kita serahkan Sepenuhnya Baru kita Bisa melewati Cakra yang kedua tadi Itu cakra rasa takut Ini betul lah Nah ini Kalau kita berbicara cakra Berarti kan ada Tenaga alam yang diambil Jadi ada teori Maksud saya seperti itu Ala-ala pondokan itu begitu Untuk mengirangi Rasa takut itu Kalau kita itu Ya jelas Baca au Dupi lemnya Saito roji Dan yang paling pokok itu Kalau bisa Kaki Kaki ini Harus Menempel di tanah Itu akan Rasatat badan hilang Kalau masih pakai alat Pakai alas Ada rasa takut Kalau Ketakutannya itu Begin hilang Hilang Alas dihilangkan Langsung Nempel ke tanah Metode Iya langsung Nempel ke tanah Langsung nempel ke tanah Insya Allah Karena orang itu Asalnya dari tanah Dan kembali Kepada tanah Di saat Nempel ke tanah Itu ada energi Tersendiri Walaupun dia tidak bisa Pernafasan Mengenal Pundalini Atau makotah itu Tetapi ada Serepan Dari tanah itu Energi tanah itu Akan masuk ke dalam dirinya Maka perasaan takut Akan hilang Menarik Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Channel Sanggar Cipta Lam Lanjut Tapi memang Pada titik Paling tinggi Beda Ini Orang-orang wali Orang-orang ma'rifat Beda Bahasanya Jadi Sesungguhnya Para Kekasih-kekasih Allah Tidak pernah Punya Rasa takut Tidak pernah Panyakan Rasa menyesal Itu memang sulit Tapi kita harus Berlatih Walaupun kita Bukan wali Tapi ilmunya Wali punya Itu harus Iya Rasa takut Raku-rakuan Itu kan Termasuk Orang Jawa Bila Penggaweni Setan Penyakit Setan Itu menggodanya Bukan langsung Kita tidak Iman Ditumbukan Raku-raku Ditumbukan Rasa takut Obatnya Itu Takut Yakin Kita harus Yakin Saya yakin Kalau Diserahkan Sepenuhnya Kepada Allah Bismillah Hita Wakatuh Allah Khaulah Wala Kuwata Ila Bihana Li Al-Azim Ini Seluruh Urusan Kita Hidup Tinggal Asik Asik Saja Rokokan Mobi Perbanyak Selat Ragi Terrasa Tentukan Memang Bahasa Keageng Tadi Dari Dari Yuas Pisu Pisu Durinas Pisikan Di hati Di Al-Quran Dari Golongan Jid Dan Garam Manusia Ini Ya Kalau Golongan Jid Ini Bisa Kita Baca Aul Dubillah Saitan Rojim Atau Dibacakan Ayat Kursi Golongan Manusia Sulit Provokator Supaya Kita Takut Ini Menarik Ini Ada Satu Konsep Bahkan Resep Juga Ulama Kita Kalau Kita Menghilangkan Rasa Ragu Ragu Takut Kita Sering Selat Rokim Keporo Kiyai Orang Yang Beriman Jadi Kita Ini Kalau Ingin Jadi Orang Yang Iman Berteman Dengan Orang Yang Beriman Nanti Akan Tertular Dengan Sendirinya Karena Itu Jadi Seperti Itu Teman Ini Sangat Pengaruh Sekali Rasulullah Sendiri Kalau Melihat Seseorang Itu Baik Dan Tidak Orang Itu Cukup Melihat Dengan Siapa Dia Berteman Jadi Kita Kalau Ingin Yakin Harus Berteman Dengan Orang Orang Yang Iman Yang Yakin Hatinya Nanti Kiyakinan Itu Terdidik Dan Tunggu Dengan Reflek Kematis Nah Itu Memang Begitu Kadang Kadang Orang Saya Itu Orang Yang Paling Beriman Tapi Dia Lupa Definisi Dari Iman Ghusarif Definisi Kan Tastikun Bikol Bikol Wakitelah Kunt Bilisan Wa Alamun Alkan Pertama Itu Yakin Dengan Hati Hatinya Yakin Diucapkan Dengan Lesa Dilakukan Dengan Pekerjaan Ini Penting Orang Sodako Bisa Kembali 10 Kali Lipat Tapi Gak Yakin Lunter Dia Yakin Kan Harus Yakin Hati Saya Ini Memang Orang Buduh Hidup Kita Sudah Hidup Dengan Yakin Rugi Apa Kita Yakin Hidup Kita Sudah Kita Jalani Kalau Nggak Yakin Yang Rugi Kita Sendiri Malah Itu Was Ter Ragu Raguan Jadi Semaksimal Mungkin Kita Belajar Kita Buang Rasa Ragu 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 Rasa Takut Dan Sebagainya Itu Hidup Itu Kita Jalani Iman Nggak Bayar Saja Iman Nggak Bayar Nggak Majegi Nggak 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 Bahasa Kita Waktu Kecil Tuhan Amant Di Lagi Sebuah Malah Igan Hidrus Wah Kutubi Hidrus War Rus Lih Bahkan itu ya, kondisi dari semua ilmu itu di iman Jadi sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki Kalau kita tidak yakin ya sia-sia saja Jadi iman ini sangat penting Jadi keyakinan ini saya pernah diajarkan dari salah satu guru saya di Kalimantan Ini betul, jadi waktu itu saya di Kasih Jarum Jarum ini kan tajam, saya melihat Jarum ini kecil Tapi mampu menembus apapun, artinya ditusukkan, bisa tembus Kemudian dicarikan lagi sebuah pentungan, suruh tidak bisa Ini artinya apa, sekalipun ilmu itu tidak banyak Kalau yakin ya, insya Allah akan berhubung Itu filosofi tidak seperti itu Sama, ilmu berarti diimani Ilmu diimani, karena yakin dengan ilmunya Kadang kita itu punya ilmu, tidak diyakini, tidak diimani Iya, hanya sekedar koleksi-koleksi ilmu Jadi sedikit saja diilmani, diyakini, diamalkan Oh, insya Allah Jangan dari salah satu guru saya yang ada di Kalimantan Jadi saya masih ingat betul, waktu itu masih bujangan Yang merantau di Kalimantan Kemudian diberi seperti itu Oh, ternyata hidup itu kuncinya diyakin saja Cepanya apapun ilmu yang kita miliki Kalau tidak yakin ya sia-sia Betul, jadi berarti bahasa ini menariknya itu Di saat kita yakin Berarti rasa takut itu juga akan hilang Sudah terlewati dengan dirinya Iya, yakin Saat ada punya filosofi lagi Kita lahir, hidup ini lahir Dari rahim ibu ini lahir Ini kita bersama darah Itu sebetulnya artinya Sebuah-sebuah filosofi Bahwa hidup ini Kita sudah bersama darah Artinya keberanian Hidup itu harus berani Konsepnya seperti itu Merah berarti berani Berani, tapi berani dalam hal ini Yang benar Yang benar Itu punya sebuah konsep Tidak ngawur Iya, iya, iya Seperti itu Terus ini Supaya kita Bisa lahofun ala himbalam ya zanun Yang penting hidup kita ini Sebetulnya sangat Di Quran, Al-Quran juga Konsepnya tadi Artinya itu Cara kita Itu yang menghilangkan keraguan-keraguan Dengan iman Dan sudah Kalau orang sudah iman Pasti bahagia Ini pasti Karena apa? Yang membuat keresahan Dalam hidup kita Itu sebetulnya Keraguan-keraguan Hanya kekhawatiran Karena orang khawatir Ini bukan Iman ini Maling melorot Makanya iman ini Naik turun Malah kita harus Menjaga kondisi Iman kita Sekali bisa imun Saya pernah diberi Satu ijazah Sama salah satu Biai saya Yaitu Di antaranya Untuk Menguatkan iman Kita melakukan Sholat sebetul iman Habis Oh gitu Iman itu Luar kaat Istiqomah ini kaget Nah insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Yang terpenting iman Karena saya pernah membaca Satu ayat Yang mungkin Ayatnya Yang jelaskan Maknanya Seperti ini Sepisi sawi iman saja Bisa Mengeluarkan Orang itu Dari siksa Api neraka Jadi iman ini Rahasianya Gocinya Tapi iman yang Dielmukan Iman ini Tanpa ilmu Sesat Kata Dalam kitab Iyakur mudik Iman yang Ada ilmunya Atau iman Yang ada ilmunya Kalau iman saja Kalau kita yakin saja Tapi ya Contoh Kita meyakini Satu benda Satu pohon Itu punya kekuatan Ini yang sesat Iman harus ada ilmu Begitu pula Ilmu harus ada Iman Kalau iman Iman tanpa ilmu Sesat Ilmu tanpa iman Ini sia-sia Atau kosong Tidak boleh Jadi keduanya Harus seimbang Saya pernah membaca Salah satu kitab Orang yang punya Ilmu dan iman Dia mampu melihat Bahasanya Apa yang dilihat Ini Diberikan satu Oleh Allah Satu kepahaman Satu contoh Rasulullah Ketika Membuka Ini membuka Sebuah kota Mekang Waktu itu Rahasianya itu Ditemukan Dari memecah Sebuah batu Baru disitulah Rasulullah Menemukan rahasia Bagaimana Cara Membuka Kota Mekang Supaya Umat Muslim Bisa masuk Besar Seperti itu Ada rahasianya Disitu Jadi orang-orang Yang punya ilmu Dan iman Apapun Yang dia lihat Yang dia pandang Diberi Allah Satu Insyaallah Satu pengetahuan Jadi sebetulnya Seperti itu Bahasanya itu Ayat kauniyah Ayat kauniyah Bukan Diberikan kepahaman Kepahaman itu Ayat kauniyah Ini penting Dan ini mungkin ada tambahan Ini ya Tambahan Jadi kalau memang kita itu Ingin hidup bahagia Rasa takut Itu hilang Setiap pagi dan sore Itu bacain Insyaallah Kalau buku saya Bahasanya begini Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin labia Itu gitu Pokoknya Hidup itu akan bahagia terus Setiap pagi dan sore Baca Saya ritu Allah itu Tuhanku Islam agamaku Kemudian Nabi Muhammad Itu Nabi Muhammad Itu hidup Tidak ada perat Kalau saya ada amalan Untuk meningkatkan Iman kita Itu ya Saya perhatikan Ijah saya juga Yang saya sampaikan ini Yaitu Mau tidur Kita membaca syahadat Oh ya Bagus itu syahadat Tidur sebelum kita Punya pikiran apa-apa Kita membaca syahadat Karena syahadat itu Meningkatkan satu Keyakinan kita Secara otomatis Yaitu syahadat itu Secara menguatkan Keyakinan Yang kedua Yaitu Istiqoh Masyarakat itu Butuh iman Ini Ini penting sekali Sebetulnya Karena yang tidak ditetapkan Oleh Allah iman Kalau masalah rezeki Masalah lain-lain Sudah Ada ketetapannya 50 tahun sebelum manusia ini Wujud menjadi manusia Di alam azali 50 tahun Bersekinya Derajatnya Apa-apa Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanallah Yang tidak ditetapkan iman Malah Tidak pernah Kita berpikir itu Bahkan saya ini Mohon maaf Saya ini paranormal Sudah 20 tahun lebih Belum Belum pernah ada orang Datang ke saya itu Kok ingin saya ingin Membenahi iman saya Saya ingin Nambak Noiman itu Belum ada Yang harusnya Ngona Yang paling Awal 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 Lari Jadi Ini yang saya Kadang-kadang Berpikir gini Ternyata Banyak sekali Saudara-saudara kita Yang lebih Mengutamakan duniawinya Daripada Mengkhawatirkan imannya Bahkan Imam Al-Ghazali Sendiri itu kan Orang itu Kesiasiaan Sebetulnya Banyak yang melakukan Kesiasiaan Artinya Kesiasiaan disini Mengkhawatirkan halal duniawi Padahal Yang sebuah prinsip Termasuk iman ini Yang menjadi kunci Keselamatan kita Dunia akhirat Jarang Sekali Dipikirkan Itu tadi Yang terpenting Mari kita sama-sama Belajar Saya juga Belajar Kita semua Belajar Yang terpenting adalah Iman kita Untuk apa Kita punya banyak pengetahuan Tapi kalau kita Hati kita selalu ragu-ragu Ini yang malah Kurang baik Jadi Kalau bisa ya Banyak ilmu Dan yakin Kalau tidak bisa Banyak ilmu Penguatannya Yang tidak muat Sedikit ilmu Yang diyakinin Betul Luar biasa Oke para pemirsa Yang dirahmatilah Bincang-bincang Yang sangat luar biasa Singkat Padat Berisi Penuh makna Dan Penuh inspirasi Para pemirsa Ya Terima kasih Sudah mengikuti Giat kami Pada kesempatan Pada malam hari ini Semoga penyelenggan Semuanya Mendapat Apa Manfaat dari gajian Pegantrian Pada malam hari ini Melalui channel Sanggar Cipta Alam Dari saya Dan Kia Hisol Dan Kia Agang Arya Bumi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Bumi Bumi Bumi